Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang Selamat sore, selamat malam Dimanapun anda semua hari ini berada Dan kapanpun anda menonton video ini Perkenalkan nama saya Rahmat Ubreanto Saya mengasuh mata kuliah Akutansi Keuangan Menangah 1 Ini adalah pertemuan pertama Jadi pertemuan bagi sebagian besar mahasiswa Mungkin adalah ini kali pertama bagi anda Untuk melanjutkan kuliah Di jalur akutansi keuangan Untuk topik ini Nah topik ini akan terbagi menjadi 14 kali pertama ditambah 2 ujian Silabus sudah saya berikan di island Nanti anda akan bisa mendapatkan jelasannya Nah pada video ini kita akan membahas Hal-hal yang dibahas pada bab yang pertama Nanti pada paruh kedua dari semester ini Akan dihasil oleh Bu E. Sani Mazelvi Baik kita mulai kuliah kita hari ini Kita akan pindah ke materi kita hari ini Materi ini diambilkan dari buku Kishowigan dan Warfield Untuk intermediate accounting edisi IFRS Edisi yang ketiga Ini adalah bab satu Tujuan pembelajarannya ada Empat disini Pertama Agar anda setelah kuliah ini bisa menggambarkan Pertumbuhan nilai penting dari Pasar keuangan Global dan hubungannya dengan pelaporan keuangan Kemudian yang kedua menjelaskan Tujuan dari pelaporan keuangan Ketiga mengidentifikasi atau menunjukkan Badan-badan penyusun kebijakan utama Dan perannya di dalam proses Penatapan standar Dan yang keempat Membahas tantangan yang dihadapi oleh Dalam pelaporan keuangan Nah ini preview nya Kita nanti akan membahas Pasar global secara singkat Kemudian Membahas tujuan pelaporan keuangan Kemudian Mengenali Badan-badan penyusun standar di dunia Kemudian tantangan Sehubungan dengan pelaporan keuangan Nah Ilustrasi 1.1 Ini di buku edisi 2 Buku edisi 1 Dan buku edisi 3 ini Selalu ada Nah ini diberikan 20 perusahaan global Yang diukur dari Ukuran penjualan mereka Ada Walmart Ada Sebagian mungkin kita kenal Walmart mungkin ada yang kenal Cina National Petroleum Ada yang kenal Sinopek Royal Dutch ExxonMobil Volkswagen Apple Kemudian ada General Motors Dan Lain-lain Di sini ada Samsung Electronics Kemudian Bexshare Hathaway Ini adalah Perusahaan investasi terbesar Di dunia yang dimiliki oleh Warren Buffet Warren Buffet Saya tidak tahu Mengucapkan yang Kepat Untuk nama Beliau tersebut Kita lihat semuanya ini Sangat mungkin Produknya ada di Indonesia Dan sangat mungkin Bahwa mereka juga Beroperasi di Indonesia Hubungannya nanti Kita akan lihat Pada Yang berikutnya Kemudian Investasi yang berikutnya Di 1.2 Ini adalah Daftar nama bursa Efek yang ada Di beberapa negara Di dunia Ada Amerika Ada dua Yang pertama Yang pertama Yang di New York Yang kemudian Nasdaq Kemudian ada Jepang London Eropa Ada Jerman Ada Swiss Korea Sampai yang terakhir Itu yang paling kecil Itu kapitalisasi Pasarnya adalah Yang ada di Singapura Nah listing perusahaan Yang ada di sana Kita bisa lihat Sangat banyak Yang total Dari total listing 2.322 Di New York Itu Perusahaan Asingnya Foreign listingnya Adalah 488 Atau sekitar 2.21% Dari Total perusahaan Yang listing Di sana Kemudian Ini hanya Signifikan Saja Sebenarnya Perusahaan yang terdaftar Jauh lebih banyak Daripada ini Saya kira Nah Kemudian Kita lihat Di sini Bahwa Foreign listingnya Itu Beragam Ada yang Di bawah 1% Ada yang Lebih dari 20% Bahkan Di Singapura Ada 36,9% Apa hubungannya Nanti kita lihat Nah Pelaporan keuangan Ada 3 Karakter penting Dari pelaporan keuangan Dan itu Akuntansi Poin nomor 1 Ini adalah Apa yang dilakukan Oleh akuntan Sepanjang tugas mereka Sehubungan dengan Pelaporan Keuangan Atau akuntansi keuangan Tugas yang pertama Adalah Mengidentifikasi Tugas mengidentifikasi Itu adalah Menentukan Apakah Sebuah peristiwa Adalah peristiwa Akuntansi Atau tidak Kalau iya Kalau itu adalah Peristiwa akuntansi Yang ditandai Dengan Berubahnya Aset Atau Berubahnya Hutang Atau Berubahnya Equitas Maka itu adalah Peristiwa akuntansi Kalau itu memang Peristiwa akuntansi Tugas berikutnya Adalah Mengukur Peristiwa yang terjadi Tersebut Kalau peristiwanya penjualan Pengukurannya mungkin Salah satunya adalah Dengan Berapa harga Pertukaran Aset tersebut Atau barang dagang tersebut Kalau peristiwanya adalah Pembelian aset tetap Maka Ukurannya Pengukurannya adalah Berdasarkan Berapa nilai yang Dibayarkan Agar aset tetap tersebut Bisa Beroperasi Nah tugas akuntan Yang ketiga Adalah Mengkomunikasikan Informasi keualaan Bagaimana cara akuntan Mengkomunikasikannya Tentu adalah Dengan Menyajikannya Di dalam Sebuah laporan Nah laporan tersebut Kemudian Disampaikan kepada Semua pihak Yang berkepentingan Atas laporan keualaan Tersebut Kemudian yang kedua Adalah Economic entities Yang dilaporkan adalah Sehubungan dengan Entitas ekonomi Kepada siapa Kepada Orang-orang yang Tertarik Atau berkepentingan Dengan Pelaporan Keuang tersebut Nah Ini Hubungan antara Economic entity Pelaporan keuang Dan informasi tambahan Nah Informasi keuangan Atau informasi finansial Itu Dihasilkan dari Akuntansi Punya tiga Tugas Seperti yang tadi Pertama Identifikasi Mengukur Dan komunikasikan Hasilnya adalah Laporan Financial statement Financial statement Tersebut Yang pertama adalah Laporan posisi keuangan Di dalam Buku teks Indonesia Dulu sering disebut Dengan Raca Yang kedua adalah Income statement Laporan Laba rugi Atau Statement of comprehensive Income Atau Laporan Laba Comprehensive Kemudian Yang ketiga Adalah Laporan Aliran Cash Cash Flow Itu Aliran Cash Jadi dalam Standar disebut Dengan Arus Cash Saya lebih suka Menyebutnya Aliran Cash Karena Flows Itu adalah Aliran Ini dia akan Menceritakan Dari mana Dia datang Dan kemana Dia pergi Jadi itu Berbicara tentang Aliran Bukan tentang Arus Kemudian Yang keempat Adalah Statement Of changes In equity Yaitu Laporan Perubahan Manifitas Dan Pengungkapan Berupa Catatan Ini adalah Catatan Laporan Keuangan Kemudian Ada informasi Lain Yang juga Dihasilkan Dari Laporan Keuangan Jadi Komunikasi Itu Bisa Ini Dan Bisa Informasi Teman Bisa Presiden Slater Atau Surat Yang Disampaikan Oleh CEO Perusahaan Kepada Stakeholdernya Bisa Berupa Prospektus Bisa Berupa Laporan Yang disampaikan Kepada Badan Pemerintahan Mungkin Laporan Pajak Mungkin Laporan Kepatuhan Kepada Departemen Atau Kementerian Tenaga Kerja Laporan Kepada Kementerian Lenggara Hidup Laporan Kepada Kementerian Perdagangan Sehubungan Dengan Misalnya Persaingan Usaha Dan Lain-lain Kemudian Ada News Rilis Ada Ramalan Terhadap Lambah Perusahaan Kemudian Laporan Dampak Lingkungan Seperti yang Saya sampaikan Tadi Dan Lain-lain Jadi Banyak Informasi Lain Yang Dihasilkan Dari Sebuah Proses Akuntansi Tersebut Berdari Dalam Sebuah Proses Akuntansi Tersebut Nah Humbungan Antara Akuntansi Akuntansi Ini Bicara Sebenarnya Tentang Alokasi Sumber Alokasi Kapital Nah Dasar Pemikirannya Adalah Sumber Daya Terbatas Maka Sumber Daya Itu Harus Digunakan Secara Efisien Karena Kalau Tidak Maka Perusahaan Tidak Akan Bisa Tumbuh Nah Pelaporan Keuangan Kepada Siapa Disampaikan Di Dalam Cara Berpikir Di Amerika Nanti Ada Belajar Di Mata Kuliah Teori Akuntansi Itu Digunakan Kepada Para Pengguna Siapa Penggunanya Yang Sekarang Sudah Ada Atau Yang Potensial Ada Siapa Mereka Yaitu Investor Kreditor Atau Siapapun Yang Harus Membuat Keputusan Untuk Mealokasikan Modal Nah Alokasi Modal Ini Diperlukan Karena Misalnya Begini Perusahaan Ingin Membuka Fabrik Dari Mana Mereka Bisa Membuka Fabrik Mereka Akan Mencari Dana Dana Yang Dicari Bisa Dari Dana Internal Dana Internal Itu Adalah Kalau Anda Menjalankan Perusahaan Lalu Perusahaan Tersebut Memiliki Labah Seribu Lalu Labah Itu Tidak Anda Ambil Sebagai Dividend Bagi Anda Maka Labah Itu Kembali Ke Dalam Perusahaan Yang Seribu Rupiah Tadi Nah Seribu Rupiah Tersebut Bisa Anda Gunakan Untuk Berinvestasi Lagi Bisa Membuka Fabrik Baru Yang Seribu Anda Butuh Itu Tidaklah Seribu Tetapi Rupiah Maka Tiga Ribu Harus Anda Cari Dari Luar Nah Tiga Ribu Yang Anda Cari Dari Luar Itu Bukan Berarti Akan Anda Peroleh Begitu Saja Karena Ada Orang Perusahaan Lain Ada Pesaing Anda Yang Juga Membutuhkan Uang Mereka Mungkin Membutuhkan Uang Sementara Uang Tersedia Supply Terbatas Nah Untuk Itu Investor Harus Membuat Keputusan Atas Investasi Mereka Mereka Harus Memilih Mana Yang Mereka Jadikan Sasaran Untuk Menempat Investasi Mereka Nah Disanalah Isu Alokasi Sumber Daya Yang Terbatas Tersebut Munculnya Nah Kalau Anda Punya Uang Maka Anda Harus Menggunakan Sumber Daya Yang Anda Kelola Tersebut Agar Bisa Ditempatkan Di Tempat Tempat Yang Menguntungkan Pada Awal Tadi Pada Slide Ilustrasi 1.1 Dan 1.2 Atau 1.3 Tadi Kita Diberikan Gambaran Tentang Perusahaan Global Yang Sales Itu Besar Lalu Diberi Gambaran Tentang Bursa Efek Di Beberapa Negara Di Dunia Dan Porsi Jumlah Perusahaan Asing Yang Mencari Dana Di Negara Negara Tersebut Kalau Misalnya Saya Orang Indonesia Saya Butuh Informasi Keuangan Atas Investasi Yang Ingin Saya Tengkatkan Misalnya Di Jerman Misalnya Nah Berarti Saya Harus Mengerti Bagaimana Orang Jerman Melaporkan Informasi Keuangannya Nah Kebetulan Saya Selain Jerman Saya Juga Tertarik Untuk Menanamkan Uang Di Brazil Berarti Saya Juga Harus Mengerti Dengan Standar Keuangan Brazil Kemudian Saya Menutuskan Setelah Beberapa Tahun Investasi Di Jerman Dan Di Brazil Saya Pikir Saya Harus Pindah Ke Cina Dan Taiwan Misalnya Dua Negara Yang Mungkin Standar Akuntansinya Juga Berbeda Nah Di Sana Muncul Kegalauan Dari Para Investor Kalau Mereka Tidak Memahami Standar Akuntansi Yang Digunakan Oleh Negara Banyak Negara Di Dunia Maka Sulit Bagi Mereka Untuk Meninvestasikan Uangnya Di Berbagai Tempat Di Dunia Nah Apa Yang Harus Mereka Lakukan Jerman Mungkin Tidak Terlalu Tertarik Dengan Pengembangan Standar Akuntansi Keuangan Seperti Amerika Mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan Mereka Brazil Sebagai Negara Yang Masih Berkembang Sedikit Tidak Jauh Dari Kita Mungkin Standar Akuntansinya Tidak Terlalu Baik Sehingga Pelaporan Keuangannya Pun Mungkin Tidak Secanggih Amerika Atau Epa Barat Nah Kemudian Ada Cina Cara Berpikirnya Berbeda Taiwan Cara Berpikirnya Berbeda India Misalnya Cara Berpikirnya Berbeda Maka Dibutuhkanlah Sebuah Standar Akuntansi Yang Berkualitas Tinggi Nah Itu Ide Kenapa Kita Butuh Standar Akuntansi Yang Berkualitas Tinggi Karena Para Investor Butuh Tempat Berbanyak Teman Untuk Menempatkan Uangnya Karena Telekomunikasi Di dunia Memungkinkan Untuk Memindahkan Investasi Anda Dengan Mudah Antara Negara Maka Otomatis Standar Akuntansi Harus Bisa Mendukung Keinginan Para Investor Tersebut Makanya Diinginkan Ada Muncul Satu Badan Penyusun Standar Tunggal Di Seluruh Dunia Nah Kenapa Dibutuhkan Begitu Satu Standar Tunggal Karena Agar Investasi Bisa Pindah Antara Negara Dan Ada Konsistensi Istilah Konsistensi Pengukuran Konsistensi Pengakuan Konsistensi Pengungkapan Informasi Sehingga Mudah Dipahami Oleh Banyak Orang Kemudian Kalau Standar Akuntansi Sudah Sama Maka Audit Pengauditan Dan Praktik Pengauditan Juga Akan Bisa Sama Dan Kualitasnya Bisa Ditingkatkan Bayangkan Kalau Saya Berinvestasi Di Perusahaan Saya Punya Anak Perusahaan Di 5 Negara Yang Punya 5 Standar Akutasi Yang Berbeda Lalu Punya 5 Standar Pengauditan Yang Berbeda Patah Kemudian Akan Dihasilkan Laporan Yang Sama Berkualitas Baik Yang Unaudited Belum Diaudit Atau Setelah Diaudit Itu Menjadi Isu Kemudian Kalau Ada Satu Standar Akutasi Yang Tinggi Kualitasnya Berkualitas Tinggi Maka Latihan Itu Akan Lebih Mudah Pendidikan Akan Lebih Mudah Nah Yang Ketujuh Ini Yang Disebut XBRL Itu Extensible Business Reporting Language Agar Sama Sistem Untuk Penyampaian Informasi Tersebut Kemudian Tata Kelola Rangka Hukumnya Juga Akan Bisa Distandarkan Untuk Seluruh Dunia Nah Apa Tujuan Pelaporan Keuangan Tujuannya Hanya Ada Dua Yaitu Tujuan Hanya Satu Nanti Kita Lihat Yang Berikutnya Ketujuan Yang Satu Yaitu Untuk Membuat Keputusan Untuk Mengalokasikan Sumber Daya Kepada Entitas Siapa Yang Akan Menggunakan Informasi Tersebut Adalah Investor Lenders Dan Kreditur Yang Lain Baik Yang Present Maupun Potensial Baik Yang Hari Ini Sudah Maupun Yang Akan Ada Nanti Jadi Tujuan Pelaporan Keuangan Sekali lagi Saya Sampaikan Untuk Menyediakan Informasi Keuangan Yang Berguna Bagi Equity Investor Yang Sekarang Ini Ada Atau Yang Akan Ada Yang Potensial Ada Juga Hal Yang Sama Bagi Lender Dan Kreditur Yang Present Dan Potensial Untuk Apa Untuk Buat Keputusan Pengalokasian Sumber Daya Kepada Entitas Nah Isu Berikutnya Adalah Laporan Keuangan Seperti Apa Yang Harus Disusun Nah Laporan Keuangan Itu Tidak Mungkin Untuk Mengakomodasi Seluruh Pengetahuan Para Pemegang Saham Tidak Mungkin Untuk Mengakomodasi Kebutuhan Informasi Pada Kreditur Yang Berbeda Beda Sehingga Yang Disusun Kemudian Adalah Sebuah Laporan Yang General Purpose Yang Memenuhi Kepentingan Bersama Bagi Sebagian Besar Pengguna Dengan Biaya Yang Paling Murah Equity Investor Dan Creditor Ini Adalah Pengguna Utama Pelaporan Keuangan Cara Berpikir Ini Dipinjam Dari Cara Berpikir Amerika Nah Selanjutnya Kita Lihat Perspektif Entitas Jadi Pelaporan Keuangan Itu Membedakan Entitas Membedakan Siapa Pemilik Dan Siap Dan Mana Perusahaan Saya Memiliki Perusahaan Berarti Saya Satu Entitas Perusahaan Saya Sebuah Entitas Yang Waling Dan Itu Menyebabkan Perusahaan Saya Bisa Bertindak Seakan-akan Dia Adalah Human Being Dia Adalah Manusia Tapi Dia Adalah Legal Person Kalau Di Dalam Istilah Sebuah Video Itu Disebut Dengan Legal Person Mereka Bisa Melakukan Hal-Hal Legal Sama Seperti Manusia Dan Di Sini Mereka Menurutakan Entitas Tersendiri Entitas Artinya Makhluk Tersendiri Nah Pelaporan Keuangan Cara Pandangnya Adalah Bahwa Apapun Yang Disampaikan Nanti Itu Haruslah Berdasarkan Tinjauan Atas Kebutuhan Investor Kebutuhan Untuk Pembuatan Keputusan Para Investor Nah Investor Apa yang Dia butuhkan Ada dua Yang Mereka Butuhkan Poin Yang Pertama Adalah Mereka Ingin Tahu Bagaimana Perusahaan Bisa Menghasilkan Aliran Cash Bersih Aliran Cash Masuk Bersih Net Cash Inflows Itu Yang Diinginkan Oleh Setiap Investor Kemudian Mereka Juga Ingin Tahu Kalau Saya Tanam Uang Di Tempat Anda Anda Bisa Membuat Uang Saya Menjadi Lebih Banyak Atau Setidaknya Anda Hilang Jadi Mereka Ingin Tahu Seberapa Kemampuan Manajemen Untuk Mengindungi Dan Meningkatkan Investasi Dari Dari Pemegang Saham Atau Penyedia Modal Perusahaan Jadi Itu Dua Kepentingan Investor Tidak Ada Yang Lain Dari Yang Dua Itu Nah Ini Pertanyaan Kita Loncat Nah Siapa Badan Penyusun Standar Di Dunia Ada Dua Badan Yang Sebenarnya Bersaing Di Dunia Yang Pertama Adalah Yang Ada Di Amerika Yaitu FISB Financial Accounting Standard Board Nah Amerika Punya Pengaruh Banyak Kepada Indonesia Dari Masa Lalu Nah Tetapi Kemudian Indonesia Memilih Untuk Ikut Pada Arus Yang Lebih Besar Yaitu Menggunakan Standar Akuntasi Yang Disusun Oleh IASB International Accounting Standard Board Nah IASB Menerbikan IFRS Dahulunya International Accounting Standard Standard Namanya Masih IASC Nah Standar Ini Digunakan Di Banyak Apa Bursa Bursa Di Luar Eropa Saat ini Sudah Digunakan Lebih Dari 149 Negara Dan Bagian Penting Penting Dari Organisasi IOSCO International Organization of Security Commission IOSCO ini Persamaannya Sama Seperti Di Indonesia Itu ada Dulu Dulu Bapak Namanya OJK Sekarang OJK Mereka Mengatur Tentang Pelaporan Keuangan Di perusahaan Tapi IOSCO Tidaklah Menetapkan Standar Akuntansi Hanya Untuk Menjamin Bahwa Pasar Beroperasi Secara Efisien Dan Efektif Dukungan IOSCO Ini Sebagai Sebuah Asosiasi Badan Pengelola Pasar Modal Dukungannya Tentang Penggunaan IFRS Yang menyebabkan IFRS Kemudian Menjadi Berterima Di Bursa Bursa Maaf Di negara Negara Lain Di dunia Ini Struktur IASB Saya Percepat Saja Anda Bisa Mempelajarinya Sendiri Dari Internet Nanti Tentang Organisasi Organisasi Yang Maling Tak ada Di bawah IASB Ini Atau Membentuk IASB IFRS Kebanyangan Dari Key Player Dari Sisi Internasional Adalah Ini Pertanyaan Ini Ini Proses Penerbitan Standar Ada Yang Namanya Jue Proses Ini Proses Penelian Secara Menyeluruh Banyak Pihak yang Tertibat Ini Gambarnya Dewan Menetapkan Berbagai Topik Kemudian Dilakukan Diberikan Pandangan Umum Kemudian Diajai Publik Untuk Memahami Ide Yang disampaikan Oleh Dewan Standar Kemudian Exposure Draft Diterbitan Disebar Keseluruh Kalau jenisnya Keseluruh Universitas Dan Pihak-pihak Lain Yang Dianggap Bisa Memberi Masukkan Disebar Kemudian Baru Diterbitkan Sebagai Sebuah Standar Yang berikut Ini Tipe-tipe Standar Ada Standar Akutansinya Sendiri Diberi Singkatan IFRS Dan IAS Di masa Lalu Masih Berlaku Kemudian Ada Conceptual Framework Ini Nanti Akan Kita Belajar Apa Itu Conceptual Framework Pada Teori Akutansi Kemudian Ada Interpretasi Atas Standar Jadi Ada Tiga Yang Kemudian Ini Hierarki IFRS Seperti Tadi Nah Hierarki IFRS Setiap Perusahaan Yang Menggunakan IFRS Pertama Harus Meriksa IFRS Dulu Kalau Tidak Ada Di IFRS Kemudian Ia di IFRS Dulu Ada Yang Di Standarnya Bisa Pada IAS Interest Akutansi Standar Yang Dulu Diterbitkan Lebih awal Daripada IFRS Bisa Dilihat Kepada Interpretasi Atas IFRS Atau Interpretasi Atas IAS Baru Kemudian Kalau Masalah Itu Tidak Ditemukan Harus Melongok Pada Ranangka Konseptual Pelaporan Keuangan Ranangka Konseptual Pelaporan Keuangan Ini Sifatnya Sama Seperti Undang-Undang Atau Undang-Undang Dasar Nah Disini Dasar Semua Pemikiran Tentang Standar Atutansi Yang Poin Satu Jadi Apa Yang Ada Di Poin Nomor Satu Ini Harus Patuh Pada Rangka Konseptual Jadi Sama Seperti Kalau Ini Peraturan Presiden Maka Peraturan Presiden Tidak Boleh Melanggar Undang-Undang Dasar Seperti Itu Kalau Di Dua Ini Tidak Ada Maka Bisa Ditengok Lagi Kepada Standar-standar Yang Diterbitkan Oleh Badan-Badan Penyusur Standar Lain Yang Ada Di Dunia Misalnya Kalau Untuk AMI Yang Cukup Bagus Itu Memang Bagus Setidaknya Sebelum Disaingi Oleh IFRS Adalah USGAP USGAP Disini Tidaklah Standar Akuntansi Amerika Tapi Akuntansi Yang Atau Prinsip-prinsip Akuntansi Yang Berterima Umum Di Amerika Jadi Apa Yang Diterapkan Di Amerika Itu Bisa Dilihat Pertama IFRS Dulu Kalau Tidak Ada Di Sana Lihat Di IAS IAS Tidak Ada Lihat Di Interpretasinya Kalau Tidak Ada Di Interpretasi IAS Juga Tidak Ada Baru Naik Ter Turun Konseptur Kalau Tidak Ada Lagi Coba Lihat Keluar Misalnya Apa Yang Digunakan Oleh Orang Di Luar Negeri Nah Standar Akuntansi Ini Tidak Bisa Lepas Dari Lingkungan Hukum Atau Lingkungan Politis Setiap Standar Yang Disusun oleh Dewan Standar Pasti Dipengaruhi oleh Kepentingan Bisnis Dipengaruhi oleh Kepentingan Kantor Kuntal Publik Dipengaruhi oleh Pemikiran Akademisi Dipengaruhi oleh Kepentingan Atau Pemikiran Dari Masyarakat Investasi Kemudian Komunitas Keuangan Bank Bank Analis Dipengaruhi oleh Pendapat CEO Sebagai Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Dan Asosiasi Industri Itu Semuanya Memberi Pengaruh Terhadap Sebuah Standar Yang Diterbitkan Oleh Dewan Standar Sehingga Standar Tersebut Bisa Keluar Nah Dari Sini Otomatis Akan Muncul Apa yang Akan Muncul Apa yang Disebut Dengan Jurang Ekspektasi Atau Perbedaan Ekspektasi Akuntan Berpikir Begini Tetapi Apa Yang Dilakukan Oleh Akuntan Lain Yang Dipikir Oleh Publik Atas Dilakukan Oleh Akuntan Itu Lain Nah Ada Beberapa Isu Yang Menjadi Penting Di Dalam Pelaporan Keuangan Bahwa Yang Pertama Adalah Yang Dilaporkan Di Pelaporan Keuangan Atau Dilaporkan Oleh Akuntan Hanyalah Seluruh Informasi Yang Bisa Diukur Secara Finansial Informasi Yang Tidak Bius Diukur Secara Finansial Tidak Pernah Dilaporkan Jadi Gaji Karyawan Dilaporkan Tetapi Siapa Karyawan Yang Digaji Tidak Dilaporkan Artinya Apakah Karyawan Tersebut Tantas Digaji Sedemikian Besar Atau Seberapa Baik Apa Pemerolehan Aset Yang Sudah Dilakukan Perusahaan Sebelumnya Itu Tidak Dilaporkan Kemudian Informasi Yang Sifatnya Forward Looking Tidak Ada Forward Looking Artinya Melihat Meramal Ke Masa Depan Nilai Aset Yang Tertara Di Neraca Adalah Nilai Aset Kemarin Sekarang Tanggal 1 Januari Berarti Yang Dilaporkan Ada 31 Desember Kemarin Kalau Kemarin 1 Juta Sekarang Sekarang Itu Belum Tentu Lagi 1 Juta Mungkin Kurang Mungkin Lebih Nah Besok Berapa Itu Tidak Dilaporkan Itu Forward Looking Kemudian Soft Aset Tidak Dilaporkan Ada Berapa Yang Bekerja Dilabor Untuk Menciptakan Produk Baru Tidak Dilaporkan Ada Berapa Aset Aset Sifatnya Brandware Misalnya Itu Tidak Dilaporkan Kemudian Isu Yang Berikutnya Adalah Timeliness Ini Isu Yang Sukar Sekali Dipenuhi Oleh Akuntan Walau Akuntan Berusaha Itu Timeliness Timeliness Artinya Adalah Ketepatan Informasi Diterbitkan Saat Dia Dibutuhkan Atau Saat Dia Terjadi Seperti Laporan Keuangan Itu Kalau sekarang Mulan Agustus Umum Seluruh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Itu Menerbitkan Laporan Keuangan Per-31 Desember 2019 Sekarang Sudah Bulan Agustus Atau Katakanlah Pada Bulan Maret Atau April Pun Orang Keluar Itu Belum Keluar Ataupun Sudah Keluar Itu Sudah Terlambat Kenapa Laporannya Per-31 Desember Diterbitkan Pada Bulan April Atau Bulan Mei Berlian Terlambat Kemudian Ada Isu Etika Yang Berhubungan Dengan Pelaporan Keuangan Ada Tuduhan Bahwa Perusahaan Hanya Mengejar Untuk Melaporkan Angka Yang Memaksimumkan Laba Perusahaan Bottomline Ada Tantangan Yang Berasal Dari Kompetisi Atau Persaing Kemudian Tuduhan Untuk Hanya Mengajar Pada Hasil-hasil Jangka Pendek Laba Jangka Pendek Ini Yang Dihadap Sepanjang Masa Atau Sejarah Akuntansi Kemudian IFRS Tidak Selalu Bisa Memberikan Jawaban Karena Standar Bagaimanapun Selalu Akan Tertinggal Dari Praktik Yang Ada Sehingga Standar Perlu Mengatur Kemudian Isu Teknis Isu Etis Itu Tidak Bisa Selalu Bisa Dijawab Oleh Kemampuan Teknis Seseorang Anda Bisa Menggunakan Kata Kunci Kecurangan Akuntansi Di Google Kemudian Anda Cari Artikel Disana Anda Akan Melihat Bahwa Begitu Banyak Kecurangan Akuntansi Dan Semuanya Pasti Melibatkan Akuntan Tidak Bisa Kita Katakan Bahwa Akuntan Yang Terlibat Itu Akuntan Terlibat Selesai Subuh Kejadian Dan Isu Berhubungan Dengan Masalah Konvergensi Internasional Konvergensi Internasional Ini adalah Bagaimana Caranya Agar Seluruh Dunia Menggunakan Satu Standar Akuntansi atau seluruh dunia menggunakan satu basis pikir untuk menyusun standar akuntasi setidaknya itu tidak mungkin seluruh dunia menggunakan satu bahasa, misalnya bahasa Inggris untuk seluruh dunia, karena setiap dunia, setiap negara, setiap bangsa itu unik, nah demikian juga standar akuntasi, tidak mungkin untuk menggunakan standar akuntasi yang persis sama di seluruh dunia kita mengadopsi IFRS kita mengadopsi IFRS, tapi bukan berarti kita memakai IFRS, begitu saja seluruhnya, sama seperti yang diterbitkan oleh IASB kita hanya berusaha untuk mengadopsinya, kalau itu kita tidak punya, prinsip di Indonesia begitu kemudian beberapa informasi yang mungkin berguna bagi Anda pertama antara US, GAP dan IFRS mungkin saat ini Anda belum bisa saya tidak akan menyinggung secara luas tentang apa yang terjadi antara GAP, Amerika Pabu, Amerika itu prinsip akuntasi berterima umum di Amerika dengan IFRS tetapi dua standar ini dua prinsip akuntasi ini ini sebenarnya prinsip akuntasi ini standar itu berkompetisi antara keduanya nah IFRS maaf US, GAP dikembangkan oleh FASB FASB ini adalah sebuah lembaga swasta yang menyusun standar akuntasi di Amerika nah standar akuntasi yang disusun oleh FASB diakui oleh US Security Exchange Commission kalau di Indonesia itu OJK-nya yang digunakan untuk melaporkan informasi keuangan untuk perusahaan-perusahaan yang diterbitkan di Amerika ISB pun adalah organisasi privat dan diawasi pemakaian standarnya oleh IOSCOM ini secara organisasional mereka mirip FASB bergantung pada USSEC untuk pengaturan standar dan penegakan pengaturan standar IASB pun bergantung pada IOSCOM nah poin terakhir disini adalah IASB dan FASB ini bekerja sama untuk mendapatkan landasan yang sama jika memungkinkan mereka berdua karena keduanya bersama kemudian perbedaan ini perbedaan penting nanti anda akan melihat di dalam praktik nanti di dalam mata kuliah ini akan anda juga akan lihat USGAP itu lebih detail atau berbasis pada aturan sementara IFRS lebih sederhana dan fleksibel dan berbasis pada prinsip tidak berbasis pada aturan berbasis pada aturan ini misalnya begini kalau anda pergi pada masa ketika SMA dulu aturannya hanya satu setiap hari berbaju seragam warna putih abu-abu tidak ada lagi berwarna putih abu-abu laki-laki pakai selana panjang perempuan pakai rok lambangnya ditaruh di saku sebelah sini kemudian baju masuk ke dalam warna ikat pinggang hitam warna sepatu hitam kos kaki putih itu rule base digariskan semuanya detail itu yang disebut di sini detail atau berbasis aturan nah sementara ketika anda kuliah sekarang aturannya sederhana anda harus berpakaian rapi pakai rapinya seperti apa sedikit didefinisikan misalnya tidak menggunakan kaos tidak bersendal tapi harus bersepatu sudah selesai itu prinsipnya apakah anda boleh berjalan pendek asalkan kemudian diberterima sebagai pakaian yang rapi kemudian maka itu akan bisa diterima itu disebutkan prinsip base ada perbedaan antara IUSJP dan INRS itu ya karena standar penyusun standar itu mengembangkan standar dengan untuk merespon kebutuhan pengguna yang juga berbeda Amerika nanti di pendidikan rekrutansi dijelaskan dengan lebih detil Amerika itu mengembangkan standar rekrutansi karena mereka memiliki perekonomian pasar bebas itu prinsipnya maka standar rekrutansi mereka seperti yang mereka praktekan hingga hari ini tetapi bagaimana dengan Eropa antara Inggris dengan Perancis saja cara atau kebutuhan informasinya sudah berbeda di Perancis misalnya pasar modal tidak berkembang Inggris berkembang di Jerman pasar modal tidak berkembang di Inggris berkembang nah ketika negara itu ingin membangun IFRS maka kepentingan kebutuhan informasi pada pengguna informasi itu pasti berbeda karena pengguna utama informasinya berbeda ini on the horizon dalam waktu dekat maksudnya apa yang akan terjadi IASB dengan FSB ini masih terus bekerjasama untuk menghasilkan standar-standar yang mereka sama-sama bisa akui di masa depan baik itu dulu kundiah kita untuk pertamuan-pertama ini tentang silabus nanti akan kita diskusikan pada Malum Media Island demikian saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh